Dikit kendala audio pemirsa, namun pagi ini panitia seleksi pembinaan di KPK dan Dewas KPK kembali melaksanakan tahapan wawancara bagi 10 kandidat Dewan Pengawas KPK. Kita langsung bergabung bersama jurnalis Metro TV, Anwar Fuadi melaporkan dari gedung Kemenset, Nek Jakarta. Adi, seperti apa jalannya tes wawancara ini? Apa tahapan seleksi berikutnya di sana? Ya Iqbal, hari ini benar sekali. Ini merupakan hari terakhir untuk tahapan tes wawancara baik untuk Capim dan juga Dewas KPK setelah digelar sejak tanggal 17. Yang mana tanggal 17 dan 18 ini tes wawancara untuk Capim? Dan 1920 sampai hari ini merupakan tes wawancara untuk calon atau kandidat anggota Dewan Pengawas KPK. Dan untuk hari ini, seperti yang Anda sampaikan tadi, ada 10 kandidat yang nantinya akan mengikuti tes wawancara bersama para panelis, baik itu dari 9 anggota tim Pansel dan juga dari penguji eksternal yaitu dari ex-pimpinan KPK Laude M. Sarif dan juga ada akademisi dari USU, Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara. Dan teknisnya kurang lebih sama dengan tes wawancara pada hari kemarin yaitu dimulai pada pukul 8.30 waktu Indonesia Barat. Tadi kami melihat sekitar pukul 8.30 ini tim seleksi sudah mulai memasuki ruangan seleksi. Dan seperti pengalaman sebelumnya, kalau dijadwal, ini masing-masing kandidat Dewas ini memiliki waktu 40 menit untuk ditanyai oleh para panelis. Dan dijadwalkan nanti akan selesai pada pukul 17.30 waktu Indonesia Barat. Namun berkaca pada seleksi kemarin, kita melihat ini lebih cepat begitu ya waktunya karena memang masing-masing hanya sekitar 30 menit saja, sehingga bisa selesai lebih awal sekitar pukul 3 sore. Dan untuk hari ini kita akan lihat ini merupakan hari terakhir begitu ya. Dan yang kita tunggu juga adalah pernyataan nanti akan disampaikan juga begitu oleh tim seleksi setelah mereka mengikuti tes wawancara pada hari ini. Baik, Adi terima kasih melaporkan langsung dari gedung Kemen Setnek Jakarta. Terima kasih Adi. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV X10 sekarang.